BALIAK LIUK Dari piton, cinmas, gonyosoma yang tidak berbisa, hingga kobra jawa. Ada yang dewasa, ada pula yang masih baby nih. Sebagian ada yang takut, ada yang tidak. Kalau saya sendiri memang takut. Tapi sukanya di jenis-jenis ularnya dan warna ularnya. Warnanya juga bagus dan jenisnya juga bagus. Ular-ular ini adalah milik komunitas kota gede reptil alias korel. Berada di pemukiman padat penduduk, komunitas ini lakukan penangkaran. Mulai dari ternak, memberi pakan, hingga merawat ular-ular yang sakit sebelum dilepas liarkan kehabitatnya. Kebersihan dan kelayakan kanak ular juga diperhatikan. Kita memperkenalkan pada masyarakat umum biasanya, biar mereka tidak takut sama reptil itu sendiri. Kita berbagi ilmu tentang pengetahuan reptil. Dan kita memberikan dia tarik pada mereka sendiri itu. Karena jumlah ularnya sangat banyak, tim rescue sebagai tim tanggap darurat untuk terima laporan warga juga dibentuk. Mereka kampanyekan agar warga tidak menyakiti ular, hingga mengatasi jika diserang hewan melata ini. Terlebih, belakangan makin banyak laporan ular masuk rumah, bahkan fasilitas umum. Buat ular kecil, kita cukup pakai grafstik saja. Cukup pakai grafstik, kita jepit pakai grafstik. Habis itu kita pakai kain biar lebih aman. Kita tangkap, sudah kita kasih karung. Gimana? Tertarik berinteraksi dengan ular? Atau justru mau mempelajari seluk-beluknya? Komunitas ini juga membuka diri untuk Anda kunjungi lho. Andreas Pomungkas melaporkan untuk NET.